selamat menikmati terus kita juga diajarin cara menjadi konten kreator yang baik dan benar mau tau keseruannya? yuk kita tonton cuplikan berikut ini selamat menikmati 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 hub ini gampangnya itu yang menentukan teman-teman sebagai penonton itu mau nonton videonya atau oke sampai sini paham ya Nah terus eh tadi aku bilang selanjutnya setelah itu ada story story ini yang selalu bikin bikin konten itu jadi menarik karena dia menawarkan cerita ini aku aku mau ngasih tips lagi deskripsi ini harus diisi kita harus paham ya kalau misalnya YouTube itu kan banyak ya dia search engine dan kita terus masih paham YouTube kalau misalnya video ini tentang apa terus di sini juga ada text nih text itu deskripsi singkatnya tuh kayak misalnya apa ya sama kayak keywordnya tapi bukan judul utama jadi kayak subjudul gitu terus kalau misalnya ngomongin kita platform yang jelas tadi pertama harus paham seperti apa pelakunya cara seperti apa karena ada banyak berikmah terus ada behavior dari platformnya seperti apa penggunanya juga beda kayak istilahnya sekarang Instagram sekarang ada Reels terus YouTube ada short terus tiktok ada ya tiktok kan short video yang vertikal kayak gitu nah ini dari tiga platform ini aja mereka punya vertikal video yang masing-masing gitu dan cara kerjanya juga beda cara istilahnya apa ya algoritmanya juga beda gitu dan itu tiga-tingginya harus dipelajari supaya bisa menyesuaikan nanti konten yang untuk di platform ini apa untuk di platform ini apa oke seperti itu kita ikutin aja hari ini masih banyak udah ngepatin dan menyempatkan waktu nya buat selalu belajar film dan konten ini banyak banget sih memang informasinya overload ya tapi akurat bermanfaat bisa dipraktekin sama temen-temen terus terus dipelajari terus diupgrade ilmu nya bahaget apa cara platformnya kerja sama behavior kita cara pikir kita sebagai seorang creator diikut maupun di platformnya terima kasih kalau terima kasih udah ikutin materinya semoga apapun yang udah disampaikan tadi bermanfaat dan bisa dipraktekin di TV Pramuka selamat belajar dan semangat terus bikin konten salam kreatif salam kreatif oke teman-teman TV Pramuka cukup sampai disini salam minggu ini saya Chelsea Kristiani dan rekan saya Evi Tarha pamit undur diri salam promoka terima kasih